Halo teman-teman semuanya selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana Nah di video kali ini aku akan membahas tentang cara menyimpan foto profil tiktok di android tanpa aplikasi Nah sebelum ke tutorialnya kita ke intronya dulu Let's go Oke teman-teman semuanya intro udah selesai Nah disini kita udah masuk di layar hp nya Nah dan disini aku bakalan menjelaskan terlebih dahulu foto profilnya ya teman-teman ya Disini yang kalian siapkan adalah web browser Misalnya google chrome, oc browser, opera dan lain-lain Dan disini aku menggunakan google chrome yaitu bawaan dari hp mu teman-teman Oke kayak gitu ya teman-teman ya Nah disini kita bakalan menggunakan website teman-teman ya Yang bernama ttsf.id Kalian bisa cek linknya yang ada di deskripsi ya teman-teman ya Kalian langsung pencet nanti akan diarahkan ke websitenya langsung teman-teman Oke disini kita langsung aja jelaskan terlebih dahulu Oke disini kita langsung aja buka google chrome Oke teman-teman sekarang kita udah masuk di aplikasi google chrome Setelah itu kita ketikan ttsf.id Oke disini aku udah ketikan ttsf.id Setelah itu kita langsung aja telusuri teman-teman Nah kita akan masuk di websitenya ttsf.id Kalau kalian bahasa inggris kalian bisa ubahnya ke bahasa inggris ya Atau ke Indonesia Oke gampang-gampang Dan di menu ini ada bisa di video mp3 profile ya Yang akan kita jelaskan di video kali ini sesuai konten Nah yang di profile ini kalian cukup siapkan yaitu username aja teman-teman Misalnya instagramnya username-nya orang lain Itu bisa banget teman-teman Caranya gimana bang untuk menyalin username Nah sekarang kita langsung aja buka aplikasi tiktok Oke teman-teman kita langsung aja buka Oke teman-teman disini kita udah masuk di aplikasi tiktok ya teman-teman ya Ini Kita langsung aja ketemukan ya Kalian ingin menyalin fotonya siapa ya teman-teman ya Misalnya aku mau nyalin profilnya gadget logi Nah ini ya teman-teman ya Oke Nah disini kalian tinggal salin atau ditahan ya teman-teman ya Kita pencet ditahan pada username-nya aja Ini kita pencet tahan Setelah otomatis nama penggunanya itu tersalin ya teman-teman ya Nah setelah tersalin kalian buka aplikasi web browser lagi untuk membuka ttsf.id Nah disini kita langsung aja buka aplikasi google chrome Setelah itu kita tempelkan username-nya barusan yang kita salin ya teman-teman ya Kita tempel disini gadget logi setelah itu kita pencet logo unduh yang ada di sebelahnya username Kita pencet logo unduhnya akan diprosesnya secara otomatis ya Ini foto profilnya akan muncul teman-teman Nah kayak gitu jika kita pencet fotonya itu akan full size teman-teman Nah ini full size ya teman-teman ya Ini gak akan pecah-pecah ya itu full HD ya Tampilan foto penuh ya teman-teman ya itu full HD Kita pencet tahan seperti ini ya Ditahan pada fotonya seperti ini Setelah itu kita download gambar Nah jadi kita tampan yang namanya screenshot teman-teman Kalau di screenshot itu nanti bakalan pecah gambarnya ya Tidak sesuai ukuran yang ada di fotonya Nah ini jadi ini ukuran asli ya Full HD teman-teman kayak gitu Oke aku contohkan lagi ya misalnya siapa ya Oke disini aku bakalan coba ke usernameku sendiri ya teman-teman ya Oke kita langsung aja tahan pada ini username-nya Kita pencet nah ini udah tersalin kan Kita balik lagi ke ttsf.id Kita langsung aja tempel disini Nah kayak gini Setelah itu kita pilih logo undo Nah ini langsung muncul teman-teman Wah ya emang kecil gambarku Iya kayak gitu ya teman-teman ya Gampang banget caranya bisa kalian coba di HP Android, HP iPhone dan juga laptop Oke gampang banget Oke kayak gitu aja ya teman-teman ya Gimana ini kalau di laptop Kita bahas di next content ya gitu aja Oke kita langsung aja ke outro-nya Let's go Oke teman-teman semuanya mungkin segitu aja untuk video kali ini Untuk cara menyimpan foto profil tiktok di android tanpa aplikasi Oke buat teman-teman yang mau follow instagram aku Silahkan di follow dulu Ferry underscore Pradana 28 Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah Dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan di like Oke mungkin segitu aja ya teman-teman ya Oke saya Ferry Pradana Saya di channel Ferry Pradana ditunggu video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya